Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak kelas 8 Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi Di awal tahun pembelajaran 2001-2002 Kelas 8 dan Alhamdulillah Pak Sur kembali mengajar bahasa Inggris untuk kelas 8 Nah sebelum kita mulai pembelajaran kita Anak-anak semuanya pada hari ini Kita terlebih dahulu berdoa kepada Allah SWT Al-Fatihlah hadratin Nabi Mustafa Muhammadin SAW Wa'lali wa sahabihi wa duriyati wa ahli bayitihi Wa'libayitihi al-karim Ilah hadrati Syekh Abdul Qadil Jalani Ilah hadrati Syekh Hashim Ash'ari Ilah mu'assassatun ta'alimi yajun kebun sari Wa'asatidina wa talamidina Wa'alibina al-Fatiha A'udzubillahiminashaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Malik Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihl syiratul mustafim Syiratul lazina namta'alayhim Wa'iridh ma'udubi alayhim Waladhalim Amin Bismillahirrahmanirrahim Wa'idhubillahi rabba wa bilislami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilma warzukni fahma Waj'alni min ibadika salihin Allahumma salli salatan kamilata wa salim salaman Taman ala sayyidina muhammanin Lari dan hallubi ilangkod Wa tanfariju bihil kurabadullah bilhawaij Wa dunadubi ilawa'iba usnul hawatimi Wa istasqal wamamu biwajhil karim Wa ala alihi wa sabihi Fi kulli lam hati wa nafasim Bi'adadikulli ma'alumi lak Alhamdulillah Anak-anak Kita sudah Apa namanya Sudah mengawali pembelajaran kita Dengan berdoa kepada Allah SWT Semoga pembelajaran kita Dipermudah oleh Allah Amin Baik Hari ini Anak-anak semuanya Kita akan belajar namanya Tension Jadi di pembelajaran pertama ini Kita akan belajar Namanya Tension The expression of getting and showing tension Bagaimana kita Menunjukkan Apa namanya Perhatian Meminta perhatian Sekaligus Responnya Kita akan belajar itu Bagaimana kita menunjukkan perhatian Bagaimana kita meminta perhatian Bagaimana kita menjawab Permintaan perha Perhatian Jadi Tension namanya Perha Perhatian Ya Baik Anak-anak semuanya Nah Jadi Ini ada gambar Tension please Jadi Apa ini namanya Minta Perha Perhatian Ya Asking Tension Nah Tension itu apa tadi Nah Anak-anak perhatikan ini Tension Is a general interest That let people Want to know more There are Two kind of Tension Expression Namely Asking For attention And showing Tension Ya Jadi tension itu Ada Minta Perhatian Dan juga Menunjukkan Perhatian Jadi Artinya gini Perhatian Adalah Kepentingan Umum Yang membuat Orang Lain Ingin tahu Lebih banyak Ya kan Nah Ada dua macam Ungkapan Perhatian Yang pertama Apa Meminta Perhatian Kemudian yang kedua Adalah Menunjukkan Perhatian Jadi Minta Perhatian Dan Menunjukkan Perhatian Baik Itu anak-anak Tentang Tension Jadi Perhatian itu Apa Ini jawabannya Jadi Sekali lagi Perhatian adalah Kepentingan umum Yang membuat Orang lain Ingin tahu Lebih Banyak Macamnya Ada dua Minta Perhatian Dan Menunjukkan Perhatian Nah Ini yang pertama Adalah Showing Tension Menunjukkan Perhatian Menunjukkan Perhatian Namanya Showing Tension Nah Bagaimana Kalimatnya Ekspresinya Anak-anak Bagaimana Bahasa Inggrisnya Untuk menunjukkan Perhatian Ini Yang pertama Adalah Lihat ini Oh I see Jadi Bahasa Inggrisnya Oh I see Oh Begitu Artinya Kemudian Is that all Is that all Apakah itu semuanya Nah Ini minta perhatian Jadi Kamu Menggunakan Bahasa Inggris Is that all Apakah Itu semuanya Atau Kamu Gunakan Ini Tell me More About it Tell me More About it Katakan Katakan Padaku Lebih Banyak Tentang Itu Kan Minta Perhatian Itu Ayo Katakan Padaku Lebih Banyak Tentang Itu Memberikan Menunjukkan Sebuah Perhatian Kemudian Oh my God What's Happen Next Oh Tuhanku Apa Terjadi Selanjutnya Atau Yang terakhir Ini What's Next Apa Selanjutnya Ini Namanya Menunjukkan Sebuah Perhatian Jadi Kita Menunjukkan Perhatian Kebaraan Orang Lain Apa Selanjutnya Kemudian Oh Gitu Apa Itu Semuanya Katakan Padaku Lebih Banyak Tentang Itu Menunjukkan Sebuah Perhatian Jadi Ini Anak Bahasa Inggrisnya Untuk Menunjukkan Sebuah Perhatian Showing Attention Perhatikan Oh I see Is That All Tell Me More About It Oh My God What Happen Next Ya What's Next Itu Baik Anak Sudah Bisa Ditulis Ya Nanti Kan Gampang Tinggal Kamu Apa Namanya Dipus Untuk Menulis Itu Ya Diberhentikan Sebentar Kemudian Yang Kedua Adalah Asking For Tension Meminta Perhatian Bagaimana Kalimatnya Meminta Perhatian Gimana Kalau kita Mau Minta Perhatian Dari Orang Lain Maka Kita Kita Menggunakan Kalimat Ini Yang Pertama Adalah Attention Please Nah Ini Namanya Minta Perhatian Pada Orang Lain Attention Please Mohon Perhatikan Perhatikan Dong Misalnya Atau Mohon Perhatian Anak Anak Mohon Perhatian Teman Teman Attention Please Minta Perhatian Kemudian Bahasa Inggris Yang Kedua Ekspresinya Atau Kalimatnya Adalah Me I Have Your Attention Please Boleh Saya Minta Perhatian Me I Have Your Attention Please Atau Juga Your Attention Please Mohon Perhatian Misalnya Ada Teman Teman Kamu Kamu Mau Minta Diperhatikan Mau Mengumumkan Sesuatu Maka Katakan Your Tension Please Mohon Perhatian Ada Juga Bisa Excuse Me Permisi Kan Minta Perhatian Itu Minta Diperhatikan Kamu Mau Lewat Dan Sebagainya Excuse Me Atau Juga Sorry To Trouble You Maaf Mengganggu Misalnya Kamu Lewat Atau Apa Ada Orang Lagi Ngobrol Kamu Minta Perhatian Disitu Sorry To Trouble You Maaf Mengganggu Atau Juga Sorry To Brother You Misal Maaf Mengganggu Kemudian Ada Lagi Look What I Have Got There Lihat Apa Yang Saya Dapatkan Disini Lihat Itu Juga Minta Perhatian Ngomong Lihat Teman Teman Misalnya Jadi Look What I Have Got Here Look What I Have Got Here Lihat Apa Yang Saya Dapatkan Disini Kemudian Look Lihat Atau Hey Itu Juga Namanya Minta Perhatian Hey Jadi Minta Tension Perhatian Kemudian Hey Listen To Me Atau Listen I Have Good News Hey Dengarkan Saya Punya Berita Bagus Saya Punya Berita Saya Punya Dan Sebagainya I Have Good News Atau I Have Good Apa Atau Juga Hi Guys I Got An Interesting News Hai Tebak Saya Dapatkan Kabar Menarik Loh Itu Juga Namanya Minta Perhatian Kemudian Listen Dengarkan I Have Something To Tell You Dengarkan Teman Teman Saya Mempunyai Sesuatu Untuk Diceritakan Padamu Itu Semua Ekspresi Atau Kalimat Untuk Menunjukkan Apa Namanya Tension Nah Ini contohnya Lagi Me I have Your Tension Please Can I Get The Tension Excuse me Tension Please Nah Itu sudah Tadi Kemudian Jika Ada Seseorang Meminta Perhatian Maka Jawaban Yang Bisa Diucapkan Bagi Bagi Berikut Tadi Tadi Ada Minta Perhatian Tension Please Kemudian Look Hey Dan Sebagainya Maka Apa Jawaban Kamu Ini Jawabannya Kamu Jawab Yes Please Ya Ketika Ada Misalnya Teman Mengatakan Minta Perhatian Tension Please Kamu Jawab Apa Yes Please Gitu Atau Kamu Jawab Apa All right Baiklah Atau Kamu Jawab Certainly Tentu Pasti Gitu Kan Atau Kamu Jawab Juga What's That What's That Tell Me Please Apa Itu Tolong Katakan Padaku Nah Ini Jawaban Dari Apa Namanya Dari Kalau Orang Minta Perhatian Ini Jawabannya Contoh Ini Kalimat Dialog Excuse Me I have Attention Please Permisi Boleh Minta Perhatian Dijawab Sama Temannya Sure Tentu What Can I Help You Apa Yang Bisa Saya Bantu My Doctor Is Saudara Anak Perempuanku Sakit Can You Help Me Bring My Doctor To The Hospital Please Bisa Kamu Bantuku Untuk Membawa Anak Kuka Rumah Sakit Jawab Dia Sure Ngomong Lagi Thank you You are welcome Ini Dialog Tentang Ten Tension Insya Allah Anak-anak sudah Paham Dipelajari dengan baik Diulang-ulang Dilihat ulang-ulang Dan sebagainya Oke Thank you For your attention And I'm Sorry If there is Mistake For you Ya Terima kasih Itu mungkin Yang bisa Saya Sampaikan Untuk Pembelajaran Hari Ini Semoga Bermanfaat See you Next time Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh Bermanfaatuh